Halo semuanya, kembali lagi di channel livebredinusia video kali ini kita akan membahas tentang ikan gapi ya berbeda dari video sebelumnya kita membahas pelati nah video kali ini kita membahas ikan gapi ada yang masuk pertanyaan di instagram saya yang livebredinusia satu itu dan pertanyaannya seperti ini oke saya akan menjawab pertanyaan pertama dan saya akan share gimana jualannya supaya laku ini gini ketika kalian itu punya ikan gapi kalian hasil berternak tapi kalian gagal untuk menjual ikan tersebut itu coba kalian lihat dulu ikan itu harganya berapa dan lalu kalian pelajari dulu dan kalau kalian masih pemula masih baru belajar baru berjualan gapi misalkan harganya itu masih masuk akal karena kalian kan baru tuh buka toko di online shop atau dimanapun itu atau secara offline juga bisa namun kalian itu butuh waktu supaya nama kalian itu dikenal banyak orang disitu kalian mungkin bisa up namanya tapi tidak langsung seperti orang orang yang sudah lama main gapi itu sih menurut saya gimana cara dagangan saya laku atau mungkin harga kalian harga normal tapi kalian kasih bonus berapa pasang atau berapa ekor kalau dan itu pertanyaan pertama saya sudah cukup jawab ya dan lalu harga juga harus masuk akal ya jangan terlalu mahal-mahal oke sekian untuk pertanyaan nomor 1 nah untuk pertanyaan nomor 2 ini harga itu emang ada aturannya enggak sebenarnya kalau untuk harga ikan gapi ini tidak ada aturan ya tergantung kalian sendiri harga ikan tuh tergantung kuatasi ikannya juga gitu kalau kalian punya kuatasi ikan bagus ya harganya juga bagus dan sebaliknya kalau kalian punya ikan yang kurang baik ya harganya juga sesuai dengan kualitas ikan dan apakah kita tentukan sendiri harganya itu betul kita tentukan sendiri harga ikan itu dan yang pasti harga tersebut masih masuk akal lah dan ini lanjut ke pertanyaan ketiga ya semisal kita punya albino full rate dengan kualitas yang yang kita bisa bandingkan dengan seller lain kita jual hingga ikut pasar apa harganya kita tentukan sendiri nah kalau ini bebas ini kalian bisa ikut pasar atau tentukan sendiri jadi kalau menurut saya lebih baik kalian tentukan sendiri harga ikan tersebut karena kan berbeda itu kan unik dan kalau sama itu kan pasaran ya kalau itu menurut saya lalu pertanyaan ketiga semisal dari spesifikasi sama dengan seller A apakah kita harus ikut juga dengan harga seller A yang notabene ini dia seller besar misalkan ya kalau kalian mau sama-sama dengan seller A ya tetapi ini dia udah besar jangan lah karena kalian pemula jadi ya bertingkallah seperti layaknya seorang pemula dan gak usah disama-sama in lah lagi pula lagi pula kan orang kan masih belum percaya kalian itu orang yang bener-bener jual ikan atau atau bukan karena kan ya apalagi orang awam kan pasti orang-orang kan takut untuk membelikan mahal takut mati lah takut apalah jadi gak usahlah kita ngasih samain dengan seller besar jadilah diri sendiri lah gitu kayak saya ini kan masih pengulalah gitu gak saya samain dengan seller besar tapi itu semua tergantung kalian ya kalian mau samain boleh gak samain jadi bener-bener kalian sendiri itu juga tidak masalah dan lalu atau kita bebas menentukan harga sendiri oke dan mungkin itu bener lebih baik kita menentukan harga sendiri jadi daripada kita sama-sama dengan seller A yang udah neto B ini sudah seller besar oke mungkin pertanyaan sudah saya jawab semoga orang ini dapat orang yang bertanya barusan itu bisa mengerti apa yang saya ucapkan kalau mengerti oke sekian video kali ini terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya